Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mobil benar-benar kesempatan malam ini saya udah ketemu lagi yang akan menceritakan tentang penjadian orangnya kita langsung aja ke malam ini menceritakan tentang kesudian ya kejadiannya di daerah Jawa tengah ada suatu ketika teman mengajak saya ke suatu tempat ke daerah Jawa Tengah saya sejak sebut namanya ya Mampung Apri itu ya tuh dia ngajak saya ke daerah Jawa Tengah itu jangan untuk bermain ke tempat saudara tiba-tiba kita berjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh setelah itu kita mampir ke rumah teman tersebut besesok harinya dia berjalan mengajak teman saya itu ke suatu tempat saya enggak tahu tempatnya itu kayak di hutan itu ya kan saya diajak berangkat dari rumah teman saya ke tempat hutan-hutan ikut dari jam 10 malam sampai jam 12 malam awal ceritanya saya enggak ngerti yang tiba-tiba saya diajak situ tahu untuk apa tubuhannya saya enggak ngerti ya kan saya ikut aja namanya kita enggak ngerti dia mau ngapain tempat ya masuklah ke klosok-klosok ampung-ampung temulah hutan-hutan itu kalau kita masuk berdua sama teman saya setelah itu berjalan dari rumah teman ke ampung-ampung itu sampai ke hutan tiba-tiba kita bertemu lah seorang kakek Hai tanyalah tujuannya saya mau ngapain teman saya tanya lagi tanya mau ngapain kalau saya hanya saya tujuannya sini nganter-nganter teman saya Hai pengantar Iya saya ngantar teman saya tanya teman saya ada sesuatu yang di omongin penting katanya saya suruh tunggu di luar dan disuruh masuk ke dalam rumah tersebut tiba-tiba saya dipanggil lagi ke dalam saya disubuhin makanan rumah atau kopi ya sama kargata itu nah itu kargata itu menanyakan kembali ke saya kamu ke sini mau nyari apa bilang saya nggak nyari apa-apa saya cuma ngantri buat kamu sekalian masuknya gimana kek kamu mau kesugian saya kaget kesugian masuknya gimana kek untuk memperkaya saya nggak mau saya gitu udah kalau kamu nggak mau kamu pulang tentu saya disuksir saya disukur pulang teman saya saya tinggalin disitu setelah itu saya jalan dari jam 12 saya muter-muter balik lagi ke tempat itu ke rumah kagetu saya muter lagi sampai lima kali saya muter-muter tijuanya ya ke situ juga ke rumah kagetu saya nggak ada perasaan takut atau gimana ada ya berinding-berinding sedikit lah ya saya pikirkan itu pesugian ya terus saya berjalan sepanjang jalan itu nggak ketemu jalan keluarnya sampai saya kecapaian setelah itu ya jam-jam 2 an itu ada suara-suara aneh ya menangis atau ketawa saya juga kaget ya kan nggak merasa apa-apa dengan mendengar suara-suara itu tapi untuk sesosok apa saya nggak ngeliat saya berjalan Ruy sampai saya agak takut juga sih namanya ada suara-suara yang aneh-aneh terus saya berjalan lanjut Ruy saya balik lagi disitu ke rumah kagetu oh itu tempat yang tadi yang saya lewati kok kesini lagi dibikin nyasar karena tujuan saya memang saya nggak mau untuk kesulian dengan sampai jam 4 20 setelah mau subuh mau subuh ini aja nggak ada dengan aja juga disitu tak hanya di hutan nggak lama saya jalan terus-jalan terus tetap lagi sampai jam 5 saya sempat duduk sebentar kalau narus tadi saya jalan-jalan itu saya lebih beda jalan disitu lagi tiba-tiba saya ketemulah jalan raya sampai saya berkesan-kesan ketemu jalan raya 20 saya ada tukang ojek saya naiklah tukang ojek lah untuk pulang ke rumah teman saya teman saya nggak ngikut saya satunya ngikut tiba-tiba ya saya diam saya tuh sampai rumah tuh pucat ya sampai pagi saya pulang jangan saya nungguin teman saya ternyata saya sudah ada di rumah kamu dari mana dari mana dari tadi mau pulang susah amat kemudian nyampe rumah sudah saya tadi saya dari jam 1 saya sudah nyampe rumah ketemu saya laku kamu sudah nyampe rumah sedang saya belum apanya cerita masalah itu ya saya ingin saya niat dari Jakarta jauh jauh tengah itu itu membeli tuyul katanya saya kaget pesawatnya apa aja saya gitu dengan kau mau ya karena saya kepepe udah kami ikut aja enggak saya nggak mau tahu nah itu itu itulah teman saya cerita sama saya pas jam 8 pagi teman saya pulang ke Jakarta 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 dengan hati senang ya ya tentu saya pulang dia pulang bisa tuh tahu dia pakai apa pakai apa saya nggak ngerti dah selama tiga bulan itu udah ada perubahan dia tuh itu ya ayah yang hatinya rumahnya itu jadi bisa beli rumah 4 bulan atau 6 bulan keluarganya udah meninggal saya juga kaget tuh keluarganya meninggal anaknya tinggal itu sih kalau kenapa saya sih nggak wajar dari Pak Ustadz juga sempat sakit oleh memang dia sakit dia sampai terhormat begitu atau yakin pula atau gimana nggak mesti ya kasih orang-orang sih nah itu tapi nggak ada rasa sedia atau gimana gitu orang tuanya yang nggak ada yang masa bersesal apa nyesal gitu setelah itu pas anaknya meninggal seminggu itu dia bisa beli mobil atau motor yang selama 6 bulan itu dia udah banyak wajah itu setelah itu setahun kakaknya yang meninggal dan tadi adiknya setahun kakaknya meninggal meninggal ya sama posisinya juga belakangan juga sama badannya itu krowak gitu kayak penyakit gula tapi ini nggak mungkin satu keluarga kok bisa penyakit sama menjaga posisinya sama saya jatuh dari tanda setelah itu rumah ikulah dijual dia karena dia malu itu gimana nah sekarang dia nggak tahu udah tinggal gimana setengah nanti dia masih kaya rumah tumpah mungkin ya rumah tumpah ya rumah tumpah rumah tumpah ya sampai sekarang sih kita nggak tahu udah kabar ada gimana yang udah-udah nanti dia bisa sadar ya jangan sampai kejadian yang udah-udah yang udah-udah asian keluarganya yang kemudian tidak nggak tahu agama yang nggak ngerti agama sebenarnya ngerti sebenarnya karena dia pepet atau gimana tidak berbentuk pikirannya Alhamdulillah saya sih Alhamdulillah nggak sampai ketikutan kalau kita ketemak sama kali saya yang berbentuk begitu Alhamdulillah Allah itu masih menghidupkan saya masih menghidupkan saya ya udah begitu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati